Intro Wow, gede banget, ini satu porsi nih Satu porsi, masih disambahin Masih Dan ternyata emang enak rasanya Halo geng, sebalik lagi di channel Gede & Brut Bareng gue Calvin, hari ini gue ditemenin sama Cindy, halo, say hello dulu dong Jadi kayaknya kedepannya kita akan sering melihat Cindy Karena dia tertarik untuk ikutan jelajah street food Nah, gue mau nanya dulu nih Sebenarnya lu tau gak sih street food yang biasa gue, Kevin, Marshall makan itu Kayak gimana? Gak tau Terus kenapa lu tertarik? Biseng aja, gue penasaran Penasaran Biasa udah kebayakan duit jadi gabut kan? Iya Oke deh, jadi sekarang kita lagi ada di daerah Daerah Jakarta Selatan ya, kita mau makan Japanese food Japanese food yang dimana lokasinya ini ada di pinggir jalan banget Dan dia itu tendaan Lu belum pernah kan makan Japanese food tapi tendaan Nah, langsung aja kita ke tempatnya, yuk Ini nama tempatnya adalah Jojo Japanese food Yang dimana ini tuh ngejual makanan khas Jepang Ini ada yakiniku, teriyaki, katsu, wafuyaki, tempura Apa itu wafuyaki? Lu tau gak apa itu wafuyaki? Wafuyaki itu sapi kan ya? Hmm, gak tau sih Gue kalau misalnya yakiniku teriyaki katsu kan lu udah tau lah ya Itu kayak basicnya makanan Jepang yang bahkan di hokben aja ada Wafuyaki gue gak tau Apa kita pesen semua aja kali ya? Ya, kita pesen semua aja Yaudah, yuk kita pesen dulu Dia ini bukannya jam 5 dan kita datengnya tadi jam setengah 5 ya Biar kita gak ngantri, let's go Oke, jadi kita udah pesen chicken teriyaki Bikakiniku tempura, yaki, sobat seafood, chicken katsu, ikayaki, nasi putih, teh hangat, tes tawar Oke, itu aja Kayaknya udah lupa deh Wafuyaki Oh, wafuyaki, oh iya belum nanya Pak, permisi, mau nanya Wafuyaki itu apa itu pak? Itu steak daging Steak daging Pakai tomis toge Tomis toge Pakai salad Pakai salad Bisa steak ayam Bisa ayam, bisa daging Lu mau yang? Ayam Ayam ya Chicken Wafuyaki Ini kita makan berdua, tapi menu kita segini nih Kadang gak habis pikir Pokoknya kalau tuis menu itu, aduh Pak, ini ya pak bikinin Ini bapaknya mesti siap-siap nih Buka jam berapa pak? Biasa Jam 5 sih Jam 5 kan? Hmm, sendiri aja ini pak? Bertiga nanti ada Bertiga, oh nanti ada yang dibantuin lagi Wah, ini buka dari kapan ini pak? Bukanya Pendirinya atau bukanya? Buka sejak tahun berapa? Itu, baru mas Baru? Baru, baru tahun 1994 Aduh Bentar, bentar 1994 itu seumuran saya pak Iya baru, baru 1994 Buset deh Tapi emang dari dulu jualannya Japanese food? Iya Kayak street food gitu ya Dari mana nih? Ilhamnya nih Iya, kalau Buat gengsi-gengsinya masih menang Kalau masakan Jepang gitu kan Oh iya Keren ya Keren, pokoknya kalau ketemu temen di jalan itu punya Pak Usaha apa? Jepang-jepang Jepang-jepang Jadi itu Yang kerennya dulu Ya resikonya juga kecil Resikonya cuma nasi aja Oke Tapi dulu emang pernah kerja di restoran Jepang? Atau bagaimana pak? Dulu pernah Terus ada temen yang ada buka gitu kan Tadinya saya juga inspirasinya masakan Jepang yang Simple-simple Terus untungnya Tidak begitu kecil Hmm Oke deh Kalau gitu ini aku pesen Kayaknya hampir semua menu-nya nih pak Ada Siap Oke deh Kalau gitu aku tunggu deh Kita lihat dulu yuk Bapak yang masak ya Wah pak Ini lagi mau masak apa ini pak? Ini tempura Tempura Wah, lagi siapin udangnya Terus temurannya ini enggak cuma udang ya ternyata ya? Ini ada Terong satu Oh Tentang satu Bawang Bumpe satu Oh lengkap ya berarti ya Tapi ini udah Udangnya banyak Oh Termasuk nasi apa ini? Kalau misalnya peserup Oh belum Pake nasi Ini udah porsi jumbo ini Porsi jumbo? Oke deh Mantap kalau gitu Jepang yang porsi jumbo cuma di sini Iya sih banyak banget loh ini udang Lihat deh Tempat lain udang paling 4 biji 3 biji Iya betul-betul Di restoran cuma 3 pak Iya Aduh Saya biasanya 11, 10, 11 gitu Wah mantet ini Kalau mau kenyang nih Lihat nih Kalau ini langsung digoreng Apa dilumurin ke tepung basahnya dulu pak? Langsung digoreng Langsung digoreng Ini kenapa harus pake es ini? Iya Biar dingin Kalau nggak dingin Emang apa bedanya pak? Ini biar agak sedikit pekar gitu ya Oh gitu Kutu rahasianya sih Biar pekar Kirain biar lebih garing? Iya begitu Termasuknya Biar ngam ni Dan Ini biar agak sedikit Biar agak sedikit Biar agak sedikit Biar agak sedikit ini masak apa ini ini chicken wafuyaki chicken wafuyaki Oh jadi ayamnya di goreng dulu terus nanti dimasak lagi atau gimana masak lagi Oke bumbu-bumbu kita wah enak nih pokoknya ini apa yang gede ini nih nih ini chicken teriyaki Wow tuh chicken teriyaki masih tambahin Wow gede banget ini satu porsi nih satu porsi Wow ditambahin kasih Oh pokoknya kenyang-kenyang deh ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton